Intro Menjadi band pop papan atas seperti saat ini, tentu Sela On Seven memiliki kisah perjalanan tersendiri yang turut mengantarkan nama mereka sebesar sekarang. Mulai dari pergantian personil sampai kisah pilu mereka saat mengawali karir, tentu juga dirasakan oleh Sela On Seven. Berikut sejarah band Sela On Seven. Awal kisah band ini berdiri pada 6 Mei 1996 yang dibentuk oleh anak-anak sekolah SMA yang ada di Yogyakarta dengan formasi awal yaitu Duta sebagai vokalis yang berasal dari SMA 4, Adam sebagai basis dari SMA 6, Eros gitaris dari SMA Muhammadiyah, Sakti sebagai gitaris dari SMA The Brito, dan Anton sebagai drum berasal dari SMA Bob Pekri. Diprakarsai oleh Eros dan Anton, saat itu Anton yang hanya bermusik bersama teman-teman sekolahnya tertantang untuk lebih serius lagi terjun di dunia musik dan meminang ajakan dari Eros untuk membentuk sebuah band. Dan ada fakta unik dibalik nama Sela On Seven, yaitu Sela adalah nama seorang perempuan yang merupakan teman SMA Eros, yang juga adalah teman SD Adam dan Duta. Awal kisah saat pertama Adam dan Eros berkenalan dulu, Adam memanggil Eros dengan panggilan, temannya Sela ya? Dan Eros pun menjawab, kamu temannya Sela juga ya? Sehingga nama tersebut seringkali disebut dalam perbincangan mereka. Jadi kita punya kenalan sama-sama kenalan namanya Sela. Terus waktu pertama kenalan itu Adam itu datengin aku. Dia udah tahu kalau aku Eros, aku satu sekolah sama Sela, Adam juga satu sekolah sama Sela. Dia itu datengin ke aku, bukan Adam apa-apa, tapi dia bilang, namanya Sela ya? Sela ya? Namanya Sela ya? Jadi dari hal-hal yang kayak gitu itu aku, jadi apa namanya, kita jadi umur ke Sela Jawa. Dulu aku pertama ketemu kamu tuh, kata-kata yang kamu ucapin pertama tuh Sela. Jadi kenapa gak benya ke Sela? Atas inisiatif Sela sendiri, mereka pun bersatu membentuk band. Sedangkan on tujuh, maksudnya adalah pada tujuh nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sehingga nama Sela on seven, kira-kira artinya adalah teman-temannya Sela, yang memainkan tujuh nada atau memainkan musik. Semasa SMA, mereka selalu nongkrong bersama, dan pada akhirnya, mereka menamai gengnya, Sela Gang. Bila kita mundur ke belakang lagi, sebetulnya Duta, Adam, dan Sakti sudah membuat geng terlebih dahulu yang bernama WHY Gang. Berawal dari Adam dan Sakti yang memiliki band bernama WHY Gang, mengajak Duta ikut latihan band mereka untuk menjadi vokalis. Duta dipilih berbekal cerita Adam bahwa Adam dan Duta merupakan langganan pengisi acara 17 Agustusan di komplek perumahan mereka. Duta menjadi vokalis dan Adam bermain gitar akustik. Berbicara mengenai WHY Gang, saat itu Adam dan Sakti masih sering bertukar posisi sebagai basis dan gitaris, tergantung dari lagu yang mereka bawakan. Namun kebetulan band yang beranggotakan Adam, Sakti, Duta, dan seorang drummer bernama Agung ini belum sempat mencicipi banggung musik. Mereka baru sebatas latihan di studio, mengkapar versi lagu band-band ternama, dan ikut audisi seleksi untuk bisa tampil di sebuah acara. Nah, kembali lagi ke topik awal, beberapa panggung festival mulai dijajal oleh mereka. Sela Gang sempat malang melintang di pensi-pensi dan festival band SMA sejawa Tengah selama kurang lebih 2 tahun. Hingga pertengahan tahun 1998, akhirnya diminta untuk mengirimkan demo lagu. Saat itu, Sela Gang memutuskan untuk merekam lagu berjudul Kita sebagai lagu demo mereka. Tak butuh waktu lama bagi lagu tersebut untuk disukai oleh para pendengar dan sering direquest di seluruh Indonesia. Saat itu, beberapa label mulai melirik potensi yang dimiliki oleh grup asal Yogyakarta ini. Pihak Sony Music bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan band ini. Lalu, mereka pun mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka dengan pihak label Sony Music Entertainment Indonesia. Mereka kemudian merubah nama band mereka menjadi Sela on Seven. Nama Sela Gang kemudian digunakan sebagai sebutan bagi pendengar setiap karya-karya mereka. Membahas sedikit biografi Duta Sang Pokalis Ahdiat Duto Mujo atau yang akrabi Sapa Duta yang berasal dari Yogyakarta ini lahir di Kentaki, Amerika Serikat pada 30 April 1980. Duta dan keluarga tinggal di sana selama 3,5 tahun karena mengikuti Sang Ayah yang bertugas di Kentaki. Duta merupakan anak sulung dari dua bersaudara, Sang Ayah Almarhum Hakam S. Mojo. Merupakan seorang dosen bidang penyakit tanaman di Universitas Gajah Mada, UGM. Pada akhir 1985, Duta dan keluarga pindah ke Yogyakarta. Duta juga pernah kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Mekanisasi Pertanian, UGM. Namun, ia tidak menyelesaikan kuliahnya dan memilih fokus bermusik. Kembali ke pembahasan sebelumnya, band ini semakin sering untuk tampil di banyak festival-festival musik dan mulai mendapatkan penggemarnya. Hingga akhirnya salah satu program radio Geronimo FM kian melambungkan nama mereka. Sela Onsepan, sejak awal kiprahnya di kancah musik, Indonesia telah menorehkan banyak sekali prestasi. Di antaranya, menjadi satu-satunya band Indonesia yang mampu menjual album fisik sebanyak lebih dari 1 juta kopi. Tiga album berturut-turut. Sela Onsepan meraih begitu banyak penghargaan sejak tahun 1999. Album pertama mereka yang dinamai Sela Onsepan ini sudah berhasil meraih begitu banyak penghargaan. Mulai dari Sony Musik Asia, PMI Pure, Choice, Viva MTP Ampuh, Panasonic Award, Anugrah Musik Indonesia, sampai Tabloid, dan acara televisi Indonesia. Kala itu, turut memilih lagu-lagu dari Sela Onsepan sebagai pemenang. Tahun 1999 saja ada lebih dari 10 piala yang berhasil Duta dan kawan-kawan kantongi. Belum lagi, tahun-tahun berikutnya yang juga adalah tahun keemasan Sela Onsepan. Mulai tahun 1999 sampai 2015 setiap tahunnya Sela seakan tidak enak kalau tidak membawa pulang piala. Ada lebih dari belasan penghargaan yang mereka terima setiap tahunnya. Mulai dari lagu terbaik, album terbaik, band paling top, video klip terbaik, sampai penata rekaman terbaik berhasil mereka dapatkan. Bukan hanya lagu atau album, personalnya juga dikenal sangat berbakat hingga raih banyak piala. Eros sang gitaris menuai beberapa penghargaan dalam kiprahnya di dunia musik, mendapatkan penghargaan gitaris terbaik. Eros mengantonginya tahun 2006 dari AMI Award dan tahun 2012 sebagai gitaris Indonesia pertama yang merilis Gitar Fender Signature Eros Chandra. Brian, si drummer, juga mengalami hal serupa. Dia berhasil mendapatkan penghargaan The 50 Grits Indonesia Drummer, Brian Kresno Putro, dan Rolling Stone Indonesia tahun 2010. Dari tak terhitungnya apresiasi yang mereka dapatkan, sudah tidak bisa diragukan lagi bukan kemampuan band yang satu ini. Mereka juga memiliki pendengar-pendengar setia di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Pergantian personel terjadi di tahun 2004. Mereka harus berpisah dengan Anton Drummer dikarenakan perbedaan misi. Saat itu, kemudian, Brian masuk sebagai additional player, mengisi posisi drummer yang ditinggalkan Anton. Brian tampil bersama Sella on 7 di berbagai tour untuk promo album penjantan tangguh. Album The Perry Best of Sella on 7 2005 menjadi karir rekaman studio pertama Brian bersama Sella on 7 sebagai additional player. Pada tahun 2006, Sella on 7 juga harus berpisah dengan sakti karena ia mengundurkan diri di tengah-tengah proses rekaman album Sella on 7. Namun, pada saat proses rekaman album Sella on 7 itu pulalah, Sella on 7 akhirnya mengangkat Brian menjadi drummer tetap Sella on 7 hingga sekarang. Sella on 7 sekarang adalah Brian, drum, eros, gitar, duta, pokal, adam, bass. Mereka punya nickname B-E-D-A atau BEDA. Salah satu band legendaris Indonesia yang sampai sekarang masih jadi idaman banyak orang. Sella on 7 telah turut campur dalam dunia permusikan Indonesia selama 22 tahun. Dalam waktu yang tidak sebentar sebut, Duta, eros, brian, dan adam sebagai personel membuktikan kredibilitas dan konsistensinya dalam bermusik. Walau sempat mengalami perubahan beberapa pemain, tapi kiprah band asal Jogja ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Lagu-lagu yang mereka produksi pun terbukti berkualitas serta memiliki rilik yang menggugah. Bukan hanya lagu tentang cinta, lantunan soal persahabatan yang mereka buat sukses jadi kesukaan banyak orang. Walau awalnya sempat dipandang sebelah mata karena dinilai endeso, mereka tetap cuek dan terus melanjutkan karirnya di dunia permusikan Indonesia. Dan sahabat sejati berhenti berharap, sepia, lapang dada, seberapa pantas, pemuja rahasia yang terlewatkan. Itu aku, sebuah kisah klasik dan masih banyak lagi adalah bukti karya nyata band Sella on 7 ini. Album roket dan long lasting bukan hanya meledak di awal kemudian meredup. Coba kamu ingat lagi, masih sering gak sih orang di sekitar kamu menggumbamkan lagu melompat lebih tinggi? Atau pastiku bisa? Lagu-lagu tersebut dikeluarkan Sella pada awal tahun 2000-an yang artinya sudah belasan tahun lalu tapi sampai sekarang masih enak dan realpan saja untuk didengar. Ini membuktikan bahwa album yang Sella dikeluarkan tidak hanya meledak di awal, kemudian tenggelam dan tertutup dengan perkembangan musik, melainkan long lasting sampai sekarang. Konsistensi mereka dalam menciptakan lagu yang melekat pada kehidupan sehari-harilah yang membuat band ini gak akan bisa dilupakan. Lagu cintanya tidak terkesan gombal, lagu persahabatannya tidak terdengar dibuat-buat, dan lagu bertema meraih impian yang mereka bawakan terasa sekali ketulusannya. Kesederhanaan yang menjadi ciri khas mereka mampu membuat nama Sella on 7 bertahan sampai sekarang. Nah, itulah sejarah awal mula perjalanan salah satu band legendaris Sella on 7 yang sudah berkarya selama 20 tahun lebih. Kamu para Sella, geng, paling suka sama lagu Sella yang mana? Oke, sekian. Haturnuhun. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax